Pada video kali ini, kami akan membahas tentang percakapan menarik antara Mark Marquez dan Francisco Bagnaia di tes Sepang yang baru saja berlangsung. Keduanya tampak akrab dan saling berbagi pengalaman tentang motor Ducati yang kini menjadi tunggangan baru Marquez. Marquez, yang pindah dari Honda ke Gresini Racing, mengaku masih kesulitan beradaptasi dengan karakteristik motor Ducati yang berbeda dengan Honda. Ia mengatakan bahwa ia masih menggunakan gaya balap Honda, yang mungkin tidak cocok dengan Ducati. Ia juga mengaku belum memahami bagaimana melakukan serangan waktu dengan motor Ducati, yang membutuhkan cara menikung yang berbeda. Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP tahun lalu dengan motor Ducati, memberikan masukannya kepada Marquez. Ia mengatakan bahwa motor Ducati lebih stabil di trek lurus, tetapi tidak menikung dengan baik. Ia juga menyarankan Marquez untuk mengubah gaya berkendaranya agar sesuai dengan motor Ducati. Apakah Marquez bisa menyesuaikan diri dengan motor Ducati sebelum musim 2024 dimulai? Apakah ia bisa kembali menjadi juara dunia dengan tim baru dan motor baru? Bagaimana pendapat kalian tentang percakapan Marquez dan Bagnaia ini? Tulis komentar kalian di bawah iya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.